Kebutuhan kita tidak hanya nasinya saja, tapi pangan yang bermutuh, yang berkisik, di antara lain adalah membutuhkan protein. Karena kekurangan protein akan membawa pengaruh daripada pertumbuhan anak. Kecerdasan daripada manusia ternyata tertak kepada protein, baik protein kewani, daripada ikan, maupun juga daripada kewan, sabi, kerbu, dan sebagainya. Di sampingnya protein abadi, kita lihat saja konsumsi daging daripada negara-negara maju, yang sudah beralih. Makan pokoknya bukan karbohidrat, tetapi protein, ialah daging. Satu orang satu hari itu bisa memerlukan daripada kebutuhan protein, antara lain 200-250 gram daging, karena itu menjadi pakanan pokok. Sedangkan kita kalau 200 gram sama 250 gram, itu adalah untuk satu keluarga. Satu keluarga aja belum tentu tiap hari, barangkali seminggu sekali, satu bulan, minggu. Antara itulah kita harus sekarang, di samping yang beras memang juga harus memperhatikan mengenai kebutuhan protein, karena protein menjamin pertumbuhan di mana anak, terutama kecerdasan. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Cool Car, nomor 4